Hadir, Bu. Intan Maharani. Hadir, Bu. Lydia Eka Fitri. Hadir, Bu. Maudina Fitriani. Hadir, Bu. Nadia Petrica Sari N. Hadir, Bu. Nila Nova Putri. Nila Nova Putri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rahtu Dilaromita. Hadir, Bu. Sarli Lola Fianda. Hadir, Bu. Warani Alegra Sampurna. Hadir, Bu. Yosi Oktavina. Yosi Oktavina ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andini Oktaviani. Hadir, Bu. Anissa Hidayati. Anissa Hidayati. Belum ada. Diyo Pratama Zain. Hadir, Bu. Padila Hani. Hadir, Bu. Hanifah Mardatilah. Hadir, Bu. Nabila Sari. Hadir, Bu. Rahayu Prastika. Hadir, Bu. Rani Syah Fitri. Hadir, Bu. Rosa Riswana Putri. Siti Lukiana Nabila. Hadir, Bu. Tia Radiyah Ramadhani. Umul Hafizah. Hadir, Bu. Yunida Asri. Hadir, Bu. Sintia Rahayu Anggrayni. Hadir, Bu. Diyanda Fadrin. Hadir, Bu. Hafizah Salsabila. Hadir, Bu. Meizi Atashah. Neli Febriani. Hadir, Bu. Rizky Ananda. Hadir, Bu. Selma Zahra. Soraya Mahda Khaira. Hadir, Bu. Ada 37, Bu. Materi hari ini apa? Otologi kontradiksi sama kontingensi, Bu. Kontingensi ini. Otologi. Inverse, inverse, kontrapositif. Kontrapositif. Converse, inverse, kontrapositif, ya. Ada yang membaca modul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Bu, bukan. Oke. Kedengeran suara, Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Ibu ke Neli. Neli Febriani. Iya, Bu. Apa itu tautologi, Neli? Suatu pernyataan majemuk yang pernyataannya kemungkinan salah. Eh, benar. Maksudnya? Suatu pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Pernyataannya. Berarti semua nilai pernyataan kebenaran itu adalah bernilai benar. Itu ya, untuk semuanya. Ibu ke... Siapa ya? Dianda Fajrin. Iya, Bu. Iya. Apa itu kontradiksi? Jika suatu pernyataan majemuk bernilai salah untuk setiap kemungkinannya. Benar, salah. Itu semua kemungkinan jawabannya ya. Pernyataan majemuk. Iya, benar. Lanjut ke Siti, Lukiana, Nabila. Iya, Bu. Apa itu kontingensi? Kontingen itu pernyataan majemuk yang bernilai salah atau benar untuk setiap kemungkinan. Ya, Bu. Ada yang bervariasi gitu ya. Ada yang nilainya benar, ada yang nilainya salah. Iya, benar. Sekarang lanjut ke Converse, Inverse, dan Kontraposisi ya. Nila Nova Putri. Apa itu Inverse, Nila? Maaf, Bu. Nila belum baca modul, Bu. Udah seminggu atau ibu uploadnya ya. Oke, lanjut ke siapa lagi yang kedua. Maudina Fitriani. Iya, Bu. Apa itu Inverse, Maudina? Satu pernyataannya dinegasikan, Bu. Hah? Apa maksudnya itu? Oke, koneksinya terganggu. Kayaknya Rani lah. Rani Savitri. Apa itu Inverse, Rani? Inverse itu misalnya P menunjukkan menjadi kebalikan P menuju kebalikan Ki, Bu. Kebalikan P menuju kebalikan Ki. Maksudnya apa itu? Oke. Oke, belum benar ya. Ke Nadia. Nadia Petrika. Iya, Bu. Apa itu Inverse, Nadia? Negasi. Sebuah pernyataan yang dinegasikan, Bu. Sebuah pernyataan yang dinegasikan itu apa maksudnya itu? Ibu, ke Hanifah Mardatilah. Iya, Bu. Apa itu Inverse? Negasi dari Implikasi, Bu. Apa itu Inverse? Apa itu Inverse? Negasi dari Implikasi, Bu. Ya, coba disebutkan apa bentuk implikasinya, kemudian apa Inverse-nya? Implikasi kalau dia benar-benar. Benar-benar. Belum, belum. Benar. Belum, belum. Benar, salah. Salah. Belum, belum tepat. Fikri, Hamdani Putra. Fikri. Apa itu Inverse? Inverse, pernyataan itu dinegasikan. Contohnya, isi menunjukin. Inverse-nya adalah negasi B menunjukin. Putus ya koneksinya. Coba, Dio. Apa itu Inverse? Inverse adalah negasi dari kebalikan pernyataan implikasi. Contohnya saja, jika P maka Ki, maka Inverse-nya adalah negasi P maka negasi Ki. Nah, itu baru benar. Ya, jika P maka Ki, maka Inverse-nya adalah jika-nya ketinggalan, jika-nya ketinggalan di depan itu jika negasi P maka negasi Ki. Ya, Bu. Ya. Ya, benar. Lanjut. Yuninda, apa itu Converse? Kalau Converse, artinya pernyataan majemuknya dibalik. Misalnya, jika P maka Ki, Converse-nya jika Ki maka P. Iya, benar. Ya. Jadi, ada pernyataan implikasi jika P maka Ki, maka Konverse-nya adalah jika Ki maka P. Ya, benar. Kemudian, Nabila. Ya, Bu. Apa itu kontraposisi atau kontrapositif? Pernyataan menjemuk yang dibalik dan dinegasikan. Contohnya, implikasi jika P maka Ki menjadi jika negasi Ki maka negasi Ki maka negasi P. Iya, benar. Ya, selain dibalik, bukan pernyataan majemuk, implikasi dari implikasi sebuah pernyataan yang implikasinya gitu ya, yang pernyataan domainnya jika P maka Ki maka kontraposisinya dibalik dulu terus dinegasikan juga gitu ya. Jika Ki maka negasi P gitu ya. Kok pada ragu-ragu menyebutkan ini ya, menyebutkan bagaimana cara membaca jika maka P yang panah ke kanan satu Ki itu kan bacanya di depannya dikasih jika tuh. Jika P maka Ki. Sebenarnya itu aja materi kita hari ini tuh. Kalau udah beres itu berarti udah selesai. Kita coba share screen ya. Kalau udah baca mah cepet, tapi bagi teman-teman atau mahasiswa yang apa namanya tuh, yang tidak berusaha membaca dan menelaah modul serta video yang sudah ibu share di e-learning, itu akan menjadi susah pembelajarannya. Padahal cukup sederhana itu kalau sudah dibaca pertemuan ke tiga ya. Coba di share screen. Oke, ini udah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah, ibu. Sudah terlihat ya. Ibu mana apanya? Mau pasang? Ini dulu tuh. Ini pasang, pentep. Ini dulu tuh. Tadi sudah dibilang sama temannya bahwa tautologi itu adalah jika sebuah pernyataan majemuk itu ya. Yang jika dicari nilai kebenarannya maka semua nilai akhirnya itu bernilai benar. Kita coba ya. Ini katanya adalah sebuah pernyataan majemuk yang tautologi. Coba kita uji, apakah benar? P, berarti ini ada empat, ada dua pernyataan, berarti nulisnya apa tuh? P-nya. Benar, salah. Salah, salah. Benar, benar, salah. Bentar ya, ada telepon. Bentar. Ibu T. Stop, saya dulu. Halo? Ya. Halo? 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 Terima kasih. Sudah ya, tadi sampai mana tadi tuh. Oke, ini ya. Oh, 57. Bentar, bentar. Oke, sampai mana tadi? Sampai yang ini ya. Nih, kita akan mencoba apakah ini tautologi atau bukan gitu ya. Nah, tapi katanya ini adalah tautologi gitu ya. Nah, kita coba. Kalau dia ada dua pernyataan berarti ini apa? Benar, benar, salah. Benar, benar, salah, salah. Ini kinya? Benar, salah, benar, salah. Benar, salah. Terus ini jika P makaki? Benar, benar, salah. Benar, 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 benar. Oke, yang ini lagi ya. P-nya kita isi lagi. Benar, benar, salah, salah. Terus yang kita lihat itu mana ini? Sama ini dikonjungsikan. Apa tuh? Benar, benar. Benar, benar, salah, 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 salah. Oke, kemudian yang ini. Ya, ini kecil juga lah ya. Kinya kita bikin lagi benar, salah, benar, salah. Itu tadi kinya ya. Sekarang lihat yang ini tuh, yang terakhir. Nah, tuh, apa? Benar, 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 benar. Nah, berarti kan akhir dari pernyataan ini nilai kebenarannya yang ini. Ternyata dia bernilai semuanya benar. Maka pernyataan majemuk ini disebut dengan pernyataan yang autologi. Nah, itu. Sederhana kan ya? Nah, untuk pengertian pernyataan tautologi. Cuma seperti itu tuh. Sekarang contoh yang kontradiksi. Ada nggak di modulnya. Tapi Ibu mau mahasiswa yang coba buktikan. Untuk yang kontradiksi itu mana? Oh, ini kemarin kata temennya. Tapi memang benar sih. Ini ketinggalan kurung ini. Seharusnya ini ada kurung besar lagi di depan. Nah, ini gitu. Negasinya untuk seluruh hasilnya setelah di sini. Jadi ini dikurung depan, ini dikurung depan. Negasinya di luar. Coba siapa yang mau coba untuk mencari nilai kebenarannya? Apakah ini kontradiksi? Kalau kontradiksi kan semua nanti hasil setelah dioperasikan atau dicari nilai kebenarannya, semuanya bernilai salah. Siapa yang mau coba? Sekalian dijelaskan, Bu. Paling diomong-omongin gitu. Terscreen, Bu. Ya, terscreen. Terscreen. Intan aja, Bu. Siapa? Intan. Intan. Intan Maharani. Iya, Bu. Ibu, jadikan ini ya. Kohos. Intan Maharani. More make Kohos. Yes. Oke, silahkan. Intan udah bisa share screen sekarang. Buat soalnya dulu ya, Intan. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buka kurung besar. Buka kurung kurawal. Buka kurung A, G, K, Mak, K, 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 K. Tutup kurung kurawal. Mak kaki. Buka. Mak kaki. Tutup kurung besar. Sudah apa soalnya, Cindy? Sudah, Intan. Terima kasih. Sama-sama. 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 Oke, baik teman-teman. Pertamanya kita cari nilai kebenaran untuk pernyataan P. Karena di sini ada dua pernyataan, yaitu P dan Ki, maka nilai kebenaran untuk P ada benar-benar dan salah-salah. Selanjutnya kita tulis nilai kebenaran untuk pernyataan Ki, yaitu benar-salah, benar-salah. Di sini karena di dalam kurungnya jika P maka Ki, maka kita cari nilai implikasinya terlebih dahulu. Benar-benar bernilai benar, benar-salah bernilai salah, salah-benar bernilai benar, salah-salah bernilai benar. Lalu, implikasi dari jika P maka Ki, kita konjungsikan dengan pernyataan P. Kita tulis terlebih dahulu nilai kebenaran untuk pernyataan P. Lalu kita lihat nilai kebenaran dari implikasi ini dengan nilai kebenaran P. Yaitu benar-benar bernilai benar, salah-benar bernilai salah, benar-salah bernilai salah, benar-salah bernilai salah. Selanjutnya, dari nilai konjungsi ini, kita implikasikan dengan pernyataan Ki. Kita tulis lagi nilai kebenarannya. Karena di sini implikasi, jadi hanya bernilai salah jika di sini benar dan di sini salah. Jadi di sini benar-benar bernilai benar, salah-salah bernilai benar, salah-salah bernilai benar. Lalu kita cari nilai negasi dari kolom yang ini. Negasi dari benar adalah salah, negasi dari benar adalah salah, negasi dari benar adalah salah, negasi dari benar adalah salah. Jadi terbukti bahwa dari soal ini, yaitu kontradiksi. Nilai kebenarannya bernilai salah semua. Iya, benar. Begitu ya. Berarti pernyataan majemuk itu adalah disebut dengan pernyataan yang kontradiksi. Karena sudah dicari sama Intan. Ya, Intan Maharani ternyata nilai kebenarannya semuanya bernilai salah. Kalau kontingensi itu campur. Ada yang benar, ada yang salah. Itu sudah banyak contoh. Dari kemarin-kemarin juga nyampur. Ada yang benar, ada yang salah. Pernyataan-pernyataannya mungkin Ibu. Atau ada yang mau coba memberikan sebuah pernyataan majemuk. Kalau di sini ada enggak? Oh, enggak ada. Contoh yang kontingensi. Ada yang mau mengajukan pernyataan majemuk yang ada nilai benarnya, ada nilai salahnya. Kemudian cari nilai kebenarannya. Dan dia adalah sebuah kontingensi. Atau beginilah, biar enggak panjang-panjang bertele-tele, Ibu. Berikan sebuah contoh pernyataan majemuk yang kontingensi. Lalu selesaikan. Dan tunjukkan bahwa itu adalah sebuah kontingensi. Yuninda mau coba, Bu. Oke, silahkan Yuninda Asri. Bentar ya, Ibu cari nama. Oh, ini belum pernah nih. Yuninda. Kalau intan mah udah kemarin juga udah ada nilai keaktifannya udah bagus ya. Setiap hari, setiap kali pembelajaran aktif terus. Biar nilai keaktifannya nambah terus. Silahkan. Yuninda Asri. Boleh share screen. Kemudian sajikan. Apa namanya? Pernyataannya. Kemudian cari nilai kebenaran. Udah nampak, Bu. Udah kelihatan. Udah. Nah, disini Yuninda mau nyoba penyataan yang sederhana sih sebenarnya. Ini P. Jika P maka Ki kemudian dikonjunsikan. Pertama ada P. Kemudian kita makan. Kemudian ada Ki. Terus negasi. Eh, kondiksinya. Kemudian ada P. Nah, karena ini dua pernyataan. P dan Ki. Maka ada empat nilai kebenarannya. Benar. Benar. Salah. Salah. Untuk P. Kemudian yang Ki-nya benar-salah. Benar. Salah. Kemudian kita jika makakan. Benar-benar berarti benar. Benar-salah berarti salah. Salah-benar itu benar. Salah-salah itu benar. Nah, ini ada pernyataan P. Nanti kita buat lagi. Benar-benar. Benar-benar salah. Salah. Kemudian dikonjungsikan. Berarti benar-benar bernilai benar. Kemudian benar-benar. Iya kan? Iya. Benar-benar bernilai benar. Salah-benar bernilai salah. Eh, salah. Yang ini salah. Yang kita lihat yang ini sama yang konjungsi. Berarti benar-benar bernilai benar. Kemudian salah-benar bernilai salah. Salah. Benar-benar. Kemudian benar-benar salah ya. Ini salah. Benar-benar salah bernilai salah. Dan benar-benar salah bernilai salah. Nah, di sini terlihat nilai dari kebenarannya itu ada yang benar dan ada yang salah. Dan itu membuktikan adanya kontingensi. Bukan itu membuktikan adanya kontingensi. Tapi pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang termasuk jenis kontingensi. Ya, benar sekali. Udah benar. Coba di stop screen dulu. Ya, Yuninda Asri tadi ya. Yuninda Asri. Oke. Ada pertanyaan mengenai tautologi, kontingensi, dan kontradiksi. Sederhana kan sebenarnya ya. Kalau bagi teman-teman dan mahasiswa yang sudah membaca modul dan menonton video. Tapi kalau yang belum mah itu rasa sulit gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang inverse. Oh, ini ada pernyataannya ekivalen juga ya. Oh, yaudah. Udah apa-apa. Kita coba masuk ke pernyataannya ekivalen sedikit pengantarnya tuh. Nah, pernyataannya ekivalen itu biasanya dilambang. Ekivalensi itu dilambangkan dengan ini tuh. Ini lambang untuk ekivalensi. Nah, ini permasalahannya adalah coba cari di antara A, B, C, dan D ini yang ekivalen. Maksud dari ekivalen itu adalah yang nilai kebenarannya itu sama. Ya, sama nilai kebenarannya misalnya. Susunan nilai kebenaran A dan B sama. C dan D sama. Misalnya B dan D sama. Misalnya atau apa gitu ya. Berarti dia adalah ekivalen. Sekarang siapa yang mau mencoba menentukan nilai kebenaran dari A, B, C, dan D ini. Dan memperlihatkan mana yang ekivalen antara keempat-empat ini. Nabila, Bu. Siapa? Nabila, Bu. Oke, Ibu stop dulu ya. Nabila. Mana Nabila? Coba di rest hand yang kuning itu. Coba ngeliat seluruh layar sih. Jadi kadang tak terlihat. Coba Nabila rest hand. Udah, Bu. Eh, udah. Berarti di layar yang pertama ya. Nabila. Gue gak kelihatan sama Ibu ya? Nabila Sari. Oh, udah. Itu yang paling awal. Oke. Nabila Sari. Nabila Sari. Oke, Ibu jadikan co-host ya. Iya, Bu. More co-host. Yes. Oke, silahkan Nabila. Dibuat dulu soalnya empat-empatnya ABC. Dalam satu tabel aja bisa gak tuh? Dia kan P dan Ki aja kan? Udah Nabila buat empat tabelnya, Bu. Oh, iya. Boleh. Silahkan. Udah coba duluan ya. Itu bagus itu, saya. Yang bagus. Soal yang pertama, itu ada negasi P dan atau Ki. Kalau P benar, benar, salah, salah. I-nya benar, salah, benar, salah. Untuk P atau Ki-nya benar, benar, benar. Atau apa, Dan? Eh, Dan, Bu. Dan, kalau Dan benar, 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 benar. Benar, salah, salah. Benar, salah. Eh, salah, benar, salah. Salah, salah, salah. Negasinya yang Ila, Nabila letakin di kuning, salah, benar, benar, benar. Yang soal kedua, yang P-nya benar, benar. Salah, salah. Ki-nya benar, salah. Benar, salah. Negasi dari P-nya, salah, salah, benar, benar. Negasi dari Ki-nya, salah, benar, salah, benar. Hasil O-nya yang Atau, jika S sama S, maka S selebihnya B. Berarti salah, 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 benar, 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 salah, eh, benar. Benar, 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 benar. Terus yang C-nya, benar, benar, salah, salah. Untuk yang Ki-nya, benar, salah, benar, salah. Dan hasil, jika P, maka Ki-nya, jika benar, salah, hasilnya salah. Benar, benar, hasilnya benar. Benar, salah, hasilnya salah. Salah, benar, hasilnya benar. Salah, salah, hasilnya benar. Negasinya, salah. Yang D-nya, benar, benar, salah, salah. Yang Ki-nya, benar, salah, benar, salah. Negasi dari Ki-nya, salah, benar, salah, benar. Jadi, atau dari P sama Ki-nya, jika salah-salah, maka salah. Berarti benar-salah, benar, 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 salah, 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 benar, benar. Maka hasilnya yang di kuning. Mana yang sama? Sama A dengan B. A dengan B ya, berarti yang ekivalen itu adalah pernyataan A dengan B. Itu apa lagi? C dengan D, tidak ya? Oke, stop screen. Tidak semua, Bu. Oke, stop screen, Nabila. Oke, makasih, Nabila, benar sekali ya. Nabila Sari. Nabila Sari. Dua kali ya. Oke, Ibu, share lagi. Berarti yang ekivalen itu, Ibu, ganti warna jadi kuning lah ya. Oke. Yang ekivalen itu adalah yang ini sama yang ini. Berarti, artinya negasi dari P dan Ki itu ekivalen dengan pernyataan negasi P atau negasi Ki. Jadi, kalau mahasiswa mengoperasikan negasi ke dalam sebuah pernyataan dan, gitu ya. Nah, itu tendanya berubah, tuh. Ya, jadi atau negasi P atau negasi Ki. Begitu juga nanti negasi P atau Ki, gitu ya. Nanti ekivalen dengan apa, kira-kira? Negasi P dan negasi Ki itu. Ya, ininya berubah, itu. Nah, mahasiswa, walaupun sudah diberitahu, itu selalu melakukan kesalahan yang seperti ini, tuh. Sering sekali negasi P atau negasi Ki. Ini tetap sama. Padahal sudah dikasih tahu. Kalau mengoperasikan negasi ke dalam tanda kurung, ini berubah jadi ini. Ini berubah jadi ini, gitu ya. Nah, tapi di ujian ini tetap terjadi, tuh, yang seperti ini. Ya. Yang C dengan D itu tidak ekivalen, ya. Di modulnya dibuat ekivalen, itu masih keliru, diperbaiki. Siapa yang masih ingat di waktu SMA ini ekivalen dengan apa? Negasi P atau Ki, Bu? Iya, benar sekali ya. Negasi P atau Ki. Nah, ini ekivalen dengan ini paling sering keluar, nih. Di ujian akhir SMA atau ujian akhir SMA kelas 2. Itu selalu ekivalen. Nah, kalau ini, ya, kalau ini pernyataannya akan ekivalen dengan apa? Ini negasi JKP maka Ki, ya. Tadi kata temennya sudah disebutkan bahwa ini ekivalen dengan ini, tuh. Berarti kalau negasi JKP maka Ki, itu negasi P atau Ki, gitu ya. Nah, ini ekivalen dengan kalau dimasukkan ini jadi apa? P atau negasi Ki. Barusan Ibu bilang, Tandanya berubah langsung praktek. Itu kan kamu masih sabuk gitu, tuh. Atau berubah menjadi kalau ada negasi di dalam kurung, dia tanda ini berubah, gitu ya. Nggak atau lagi, gitu. Nah, ini jadi negasi Ki. Nah, seharusnya kamu ekivalen dengan ini, tuh. Pernyataan yang C. Ini seharusnya tandanya dan kalau mau itu adalah sebuah pernyataan yang ekivalen. Ada pertanyaan? Ya, berarti ini seharusnya tandanya dan kalau memang C dan D ekivalen, gitu ya. Coba, Coba, Kak. Nunaan lah CTA, tapi maja. Ya, jadi itu yang ekivalen, gitu ya. Ini nih kalau pembelajaran Zoom. Apalagi kalau emak-emak yang anaknya banyak, tuh ya. Itu bakal... Ya, tapi itu kalau siswa SMP, SMA, mungkin adik-adiknya ngerasain, tuh ya. Orang tua bakal jadi ini, sekarang bakal jadi ikutan jadi gurunya, ya. Harus ikut memahami materi juga, kan. Nah, kalau ibu, tuh gangguannya banyak. Misalnya kalau ada tamu, ada apa yang mau ngidupin televisi. Nah, kalau mahasiswa juga, tuh. Jadi kurang fokus, gagal fokus, gitu ya. Tapi tetap berusaha untuk maksimal konsentrasi aja. Dan tetap semangat, walaupun dari... Ini 2000 berapa sih? 2021, ya? Iya, ibu. 2020, kemungkinan minggu depan sudah ada yang luring. 2020, tapi bukan untuk 2021. Tapi syaratnya harus vaksin. Sama harus dapat izin dari orang tua. Ibu dapat 2020, itu matematika diskret, ya. Itu sedikit intermezzo. Ya, jadi ini jangan lupa diingat bahwa ekivalens dari pernyataan jika P maka Q adalah negasi P atau Q. Ibu, bawakan ke masalah konteksual misalnya. Jika hari ini hujan, maka matahari tidak keluar atau tidak menunjukkan diri. Pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan itu adalah apa? Coba. Coba. Bisa ulang, ibu. Tadi ulang. Jika hari ini hujan, maka matahari tidak akan menunjukkan diri. Pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan itu apa? Kalau yang mengingat ini tuh. Belahkan. Hari tidak hujan atau matahari muncul? Jika hari tidak hujan, maka matahari... Oh ya, benar. Ya, benar. Tadi kan jika hari tidak hujan, jika hari ini hujan, gimana sih ibu tadi? Jika hari ini hujan, maka matahari tidak menunjukkan diri. Belum benar yang tadi berarti. Coba ulang lagi. Hari ini tidak hujan atau matahari menampakkan diri, ibu. Tidak menampakkan diri, kan? Kan tidak dinegasiin juga yang i-nya. Aku tulis lah ya. Jika hari hujan, maka matahari tidak menampakkan diri. Kan? Nah, kalau sesuai dengan ini kan kalian negasikan yang P-nya ya. Berarti matahari, eh, hari tidak hujan. Atau i-nya tetap matahari tidak menampakkan diri. Kan ganti dengan itu, kan? Menampakkan diri. Ini sering keluar itu di ujian-ujian pas ibu ngajar di mana itu ya? Di Nurung Kedirin. Aku sering, sebelum jadi dosen pun udah banyak melang-lang buan. Sama lah dengan mahasiswa nanti ketika selesai S1 gitu ya. Nyari pengalaman private gitu ya. Kemudian ke bimbel-bimbel. Nah, ini sering-sering tuh. Yang bentuk pernyataan ini sering keluar di ujian akhir SMA atau di SBMPTN. Ada pertanyaan mengenai ekivalensi. Berarti ekivalensi itu adalah dua pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama gitu ya. Nah, kalau ingin menunjukkan yang tadi itu cobalah kita tunjukkan juga sedikit gitu ya. Kita tunjukkan juga sedikit yang mahasiswa sudah tahu juga sih sebenarnya. Berarti, Bu, kalau misalnya suatu pernyataannya ada kata tidak, itu bukan berarti negasi ya, Bu? Iya, negasi. Kalau ada tidak. Tergantung pernyataan awalnya, Pak. Kalau ada tidak. Kalau itu pernyataan awalnya, kalau dinegasikan berarti tidaknya hilang gitu. Ya, kan kalau salah negasinya benar. Kalau benar negasinya salah. Kalau pernyataannya awalnya tidak, itu belum tentu. Itu berarti pernyataan di awal. Kalau dinegasikan berarti tidaknya dihilangkan. Itu aja, hari tidak hujan berarti jadi hari hujan kalau dinegasikan. Negasi itu kan operasi mendidakkan. Kalau dia sudah awalnya itu tidak, kalau dinegasikan ya hilang tidaknya. Kalau dia belum ada kata tidak, tinggal ditambahin kata tidak. Nah, ini trika P maka Ki tadi ya. Sudah teman bilang itu negasi P atau Ki ekivalennya dengan itu. Saya coba tunjukkan gitu ya. Apakah sama nilai kebenar. Ini benar-benar, kemudian ini salah-salah. Ini benar-salah, benar-salah. Ini benar, ini salah, ini benar, ini benar gitu ya. Kemudian negasi P, negasi P, ibu satuin aja ya. Berarti salah-salah, benar-benar gitu ya. Ini P-nya, ini negasinya gitu ya. Kemudian atau Ki. Nah, ini Ki-nya ya. Kalian lihatnya dari sini ke sini, tapi tandanya atau gitu ya. Atau masalah, benar-salah, benar, salah, 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 benar-benar, salah, benar-benar. Nah, ini kan sama tuh dengan ini. Berarti ini memang ekivalen dengan ini. Kan sudah ditunjukkan ya. Nilai akhirnya bahwa nilai kebenarannya itu adalah sama. Ya, dua pernyataan majemuk. Jika dicari nilai kebenarannya sama gitu. Maka, dua pernyataan itu adalah dua pernyataan yang ekivalen. Itu. Untuk sedikit ekivalensi sebelum ibu masuk ke converse, inverse, dan kontrapositif. Ada pertanyaan dulu? Bisa paham? Bisa memahaminya? Bisa, Bu. Nah, ini apa ini? Nah, ini. Oh ya, ini ekivalen. Nah, ini salah tuh. Ya, ini kemarin mahasiswa juga nanya diperbaiki di modulnya. Ini memang ekivalen tuh. Tadi sudah kita tunjukkan negasi P dan Ki itu akan ekivalen dengan negasi P atau negasi Ki. Nah, ini bukan enggak ekivalen ini. Tentu kecuali ini tandanya dirubah jadi dan. Kalau membuat itu ekivalen, mahasiswa silakan perbaiki di modulnya. Ganti tandanya. Oke, kita lanjut ke converse, inverse, dan kontrapositif. Nah, ini dia. Sebenarnya materinya sederhana-sederhana ini. Dasar-dasar matematika ya. Tinggal dibaca sebenarnya mah. Converse. Kalau converse itu misalnya ada implikasi JKP maka Ki, maka converse-nya itu adalah diputar letak. Jadi, JKP maka P. Sekarang Ibu kasih. Jika negasi P maka Ki. Apa converse-nya? JKP maka negasi P. Tinggal diputar itu letaknya. Kesini, ini kesini gitu ya. Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan gitu ya. Nah, itu adalah converse. Ini converse dari jika negasi A maka negasi B. Apa converse-nya? Jika negasi B maka negasi B maka negasi A. Jika negasi B maka negasi A. Itu converse-nya. Ya. Oke. Inverse. Inverse tadi apain? Dinegasikan aja ya. Ini dinegasikan. Ini dinegasikan. Tapi letaknya enggak ketuker. Tetap gitu posisinya. Itu kalau inverse. Kalau converse tanpa dinegasikan. Tapi itu dibalik pernyataannya. Kalau ini enggak dibalik. Tapi dinegasikan P dan Ki-nya. Nah, ini apa inversenya nih? Yang ini tadi kan soalnya kan. Apa inversenya? Jika P maka negasi Ki. Jika P maka negasi Ki. Iya, benar. Jika P maka negasi Ki. Ya, P-nya kan udah negasi. Dinegasikan lagi makanya P. Ini belum negasi. Maka dia jadi negasi. Jika P maka negasi Ki. Benar. Kalau ini apa? Inverse-nya. Jika A maka B kan sederhana itu ya. Bagi yang udah membaca emang gampang itu. Ya, tinggal dinegasikan yang A-nya. Tinggal dinegasikan yang B-nya tanpa membalik. Itu adalah inverse negasi kan. Ini maka bukan kong. First satu. Yang diperbaiki kontraposisi. Tapi kadang buku bikin kontrapositif itu sama. Ini jika P maka Ki dibalik juga terus dinegasikan. Ini Ki kan pindah tempat tuh. Selain dibalik juga dikontraposisikan. Ya udah. Ibu tanya yang ini. Apa kontrapositifnya? Dibalik dan dinegasikan. Jika negasi Ki maka P. Ya, ini diputar. Tapi dinegasikan. Ini diputar. Dan dinegasikan. Negasinya hilang. Ini nambah negasinya. Ya, terus yang ini. Apa tuh kontraposisinya? Jika B maka A. Ini maka A. B-nya ke depan. Dinegasikan. Jadi hilang negasinya. A-nya ke belakang. Dinegasikan jadi hilang negasinya. Maka jika B maka A. Benar. Ya. Itu adalah. Bederhana tuh kan. Ada pertanyaan. Ibu rasa mudah gitu ya. Sekarang satu orang tuh. Yang ini. Yang bagian bawah. Apa itu? Mencari. Ini hitam ya. Mencari. Converse. Inverse. Dari pernyataan ini tuh. Jika saya memahami matematik. Logika matematika. Maka saya akan menjadi profesor. Siapa? Silahkan. Pertanyaan Ibu. Coba di pencet yang raise hand itu. Ibu lihat sini ya. Nabila udah. Oke. Siapa lagi tuh? Coba raise hand. Kok Ibu tidak melihat. Aduh. Bentar. Stop screen lah. Harus ini. Selma Zahra. Silahkan. Sebutkan saja. Karena dia. Silahkan Selma. Iya Ibu. Sebutkan saja. Tunggu sebentar Ibu. Tidak menjadi profesor. Makasih tidak mengenai. Tadi logit. Tidak. Saya sama Zahra akan menerangkan mengenai. Dari pernyataan. Jika saya memahami materi logika. Maka saya akan menjadi profesor. Converse dari pernyataan ini adalah. Jika saya menjadi profesor. Saya akan. Jika saya. Jika saya. Jika saya menjadi profesor. Maka saya. Nadia di unmute dulu Nadia. Yang selanjutnya. Yaitu inverse. Jika saya memahami. Materi logika. Maka saya akan menjadi profesor. Inverse dari. Pernyataan tersebut adalah. Jika saya tidak memahami. Materi logika. Maka saya tidak akan menjadi profesor. Selanjutnya. Yang terakhir. Yaitu converse. Converse dari pernyataan. Yang tadi. Yaitu. Jika saya memahami. Materi logika. Maka saya akan menjadi profesor. Converse-nya. Yaitu. Contrapositif. Bapak converse lagi. Apa Bu? Converse sudah tadi. Converse sudah. Inverse sudah. Contraposisi. Contraposisi. Maaf Bu. Contraposisinya. Yaitu. Jika saya. Tidak menjadi profesor. Maka. Saya tidak akan memahami. Materi logika. Dibalik bukan. Dibalik enggak. Iya dibalik. Oh. Tadi itu sudah dibalik ya. Oke. Sudah. Oke. Sudah dibalik dan dinegasikan. Iya benar. Iya begitu. Mahasiswa. Semua. Ada pertanyaan. Kan itu tuh materi kita. Yang hari ini sebenarnya. Tautologi. Kontradiksi. Kontingensi. Ekivalensi. Ada masuk sedikit tadi. Sebenarnya akan dibahas lebih jauh. Ekivalensi di pertemuan selanjutnya. Terus. Converse. Inverse. Sama. Kontrapositif. Nah. Sekarang Ibu mau satu orang. Menunjukkan. Mana kira-kira yang ekivalensi. Yang ekivalen. Dari pernyataan awalnya. Converse-nya. Inverse-nya. Sama kontrapositifnya. Jadi mahasiswa cari nilai kebenaran. Dari jika P maka Q. Jika Q maka P. Jika negasi P maka negasi Q. Dan terakhir itu jika negasi Q maka negasi P. Empat buah yang dicari. Pernyataan awalnya. Converse-nya. Inverse-nya. Kontrapositif-nya. Cari nilai kebenarannya. Sajikan nilai kebenarannya. Kira-kira di antara empat itu mana yang ekivalen. Siapa yang mau coba? Rahayu. Ya silahkan. Rahayu. Satu tabel aja ya. Rahayu. Ki. Negasi P. Negasi Q. Terus jika negasi P maka Q. Jika negasi. Jika P maka Q. Jika negasi P maka negasi Q. Jika Q maka P. Jika negasi Q. Negasi P. Jangan empat tabel. Satu tabel saja digabung. Empat tempatnya. Rahayu. Prastika ya. More. Make co-host. Yes. Silahkan Rahayu. Berarti kolomnya yang dibanyakin. Kita. Sama-sama. sediment. selamat menikmati 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 P, jika maka P, maka Ki, benar, 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 Ki ini kita isi lagi, jadi benar, salah, benar, salah, lalu ini P, kita masukin lagi, benar, benar, salah, kita implikasikan Ki, jika maka Ki, maka P, benar, benar, salah, benar, 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 salah, 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 benar, lalu negasi P tadi adalah salah, 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 benar, benar, negasi Ki-nya salah, benar, salah, benar, kita implikasikan negasi P, jika maka, jika negasi P maka negasi Ki, yaitu salah, 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 benar, benar, salah, benar, salah, salah, benar, benar, lalu kita tulis kembali negasi Ki, salah, benar, salah, benar negasi P kita tulis lagi salah, salah, benar benar kita implikasikan jika maka negasi Q maka negasi P salah, salah, benar salah, salah, salah benar, benar benar, benar, benar tadi kita sudah dapat hasil akhirnya ini ini, ini, ini dan ini, jadi yang ekipalannya adalah P, jika maka P maka Ki ekipalan dengan di sini negasi Ki maka negasi P lalu pernyataan Ki jika maka Ki maka P ekipalan dengan negasi P jika maka negasi jika negasi P maka negasi Ki benar, benar ya, benar ya, berarti pernyataan awal itu ekipalan dengan konversenya, eh, kontraposisinya ya, kontraposisinya dibalik dan dinegasikan kemudian inverse ekipalan dengan konvers ya ya, benar Rahayu Rahayu itu bagus ininya bagus kalau dalam istilah pendidikan dalam istilah apa namanya dalam istilah penelitian ya metakognitif metakognitif itu berpikir memikirkan kembali apa yang sudah dipikirkan ya, refleksnya itu tadi lihat beberapa tuh salah, benar salah, eh, ternyata terpikir lagi oh, ternyata benar nah, itu bagus refleksnya itu namanya metakognitif thinkingnya berjalan dan itu bagus kalau orang matematika punya itu ya jadi langsung refleks itu ya Rahayu ya, silahkan Rahayu di top screen ya, benar ya Rahayu Prastika oke itu kira-kira untuk hari ini ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah beres materi hari ini silahkan buat latihan yang ada pada modul ya kalau bisa bergantian itu yang punya aktivitas penilaian aktivitas setiap pertemuannya Pak Ibu catat disini orangnya cenderung sama terus gitu kayak yang udah sering gitu ya Intan dua kali Lydia dua kali Nabila dua kali kalau yang satu-satu Sindi Fitri yang lain-lainnya cenderung kalau bisa itu Selma dua kali Nelly sekali gitu ya jadi kalau bisa itu merata setiap harinya jadi nilai keaktifannya juga merata untuk akhir semesternya semoga yang nilai keaktifannya udah bagus UAS dan UTS nya juga bagus tugasnya lengkap jadi di akhir semester bisa dapat nilai maksimal itu A ya nilai maksimalnya 15% apa 25% itu kan keaktifan itu biasanya kalau nilainya berat ke bawah misalnya C-min gitu ya tapi dia aktif itu ibu akan mempertimbangkan jadi naik ke atas misalnya B-min atau B gitu kalau nilai jatuh UTS jadi usahakan aktif gimana supaya aktif ya berarti harus membaca dulu modulnya di rumah kalau tidak paham dengan modul atau tidak menonton video itu tidak akan bisa merespon setiap pertanyaan itu biasanya ibu selalu di awal pebelajaran itu karena ibu sudah buat modul sudah buat video tentu ibu tidak mau apa yang ibu kerjakan itu menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia maksudnya itu mahasiswa malah tidak membaca tidak mengindahkan gitu ya makanya selalu ibu ambil nilai keaktifannya itu di awal ibu tanya dulu isi materinya isi modulnya ke mahasiswa kalau mahasiswa sudah jawab semua gitu ya dan nilai aktifnya sudah selesai diambil ibu tinggal gampang aja ke belakang menerangkannya lagi paling tinggal dipancing kemudian diberikan penguatan gitu ya tapi kalau mahasiswa sudah baca modul dan video biasanya itu akan aktif dengan sendirinya dan nilai keaktifannya akan menjadi maksimal untuk setiap pertemuannya oke kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu dari ibu terima kasih ada ibu ada ibu kenapa ada ibu oh ada pertanyaan oke di modul bu soalnya lambangnya itu kotak-kotak aja bu jadi kami gak jelas oh gitu iya bu ntar ibu share kotak-kotak saja kah ini itu ada latihan satu yang di e-learning cuma lambang-lambang oh gitu yaudah di foto itu atau di SS padahal ini ibu share di e-learning udah di SS yang nomor satu sudah sudah yang nomor dua dua sudah berarti gak kotak-kotak ya kan ini tulisan dua oke ya oh iya cuma ada dua soal berarti satu sudah di SS sudah beres oke ada lagi eh kalau tidak berarti ibu tutup karena ini mau mau ini apa mau malam minggu mau pada malam minggu hari Sabtu ini mah ya oke malam minggu mah gak mesti dengan pasangan atau dengan orang tua juga malam minggu dengan adik dengan kakak dengan keluarga gitu ya paling itu mah kalau malam minggu maksudnya spend time sweet family gitu ya oke terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Sabtu ibu ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ibu 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 ibu